Eks juru bicara KPK Febri Diansa mengungkap alasannya menjadi kuasa hukum istri Verdi Sambo Putri Chandrawati yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Nefriyansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Febri Diansa menyebut keputusan dirinya menjadi kuasa hukum Putri, lurni bagian dari profesinya sebagai seorang advokat, yakni mendampingi hak-hak tersangka. Hal itu terutama terkait objektivitas pengungkapan kasus yang mendapat sorotan publik ini. Selain Febri Diansa, mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang juga bergabung sebagai kuasa hukum Verdi Sambo. Rasamala mengatakan dirinya mau menjadi pengacara Sambo karena mantan Kadih Provampori itu bersedia bersikap terbuka. Sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasamala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat puasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Saat ini berkas perkara lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Rijat Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agu. Selanjutnya berkas perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penutup Umum untuk segera disedarkan. Terima kasih telah menonton!